Selamat siang, sore, pagi, dan malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya Jadi akhirnya di hadapan kalian ada 2 vispa ya Ini yang pertama ya, ternyata banyak dari kalian yang tidak mengetahui bahwa saya itu punya 2 vispa ya Yang satu painol dan yang satu di sebelah sana itu vispa kribo ya Karena berdasarkan kemarin ada yang tanya, akhirnya spionnya menjadi sama Padahal spion yang sama itu saya pakai vispa kribo ya Vispa kribo memang spionnya sama Sedangkan kalau bahenol spionnya masih, tuh masih selewah Dan itu vispa kribo ya, itu spionnya sama Jadi mereka pada tidak mengetahui, ya Kalian ada beberapa yang tidak mengetahui bahwa saya punya 2 vispa dengan warna yang sama Ironisnya ya, ya biru-biru semua kan ya, kurang lebihnya sama ya Cuma beda jenis ya, yang ini VBB 1, yang itu PE gitu Nah, sekarang saya ingin membahas VBB Wah, sipah enol ini ya, pokoknya luar biasa banget Ini intik tanam ini ya, ini kemarin kan udah jadi Tapi saya taruh lagi di tempat Mas Ibol Untuk setting-setting terbaik lah ya Jadi, selain setting terbaik juga untuk membetulkan beberapa ada yang bocor ya Seperti sil sebelah kiri, sil kopling ya Sil kopling tuas pengugitnya itu yang lutik-lutik itu kan bocor Walhasil mengakibatkan oli jadi tumpah ruah ketika dipakai dan ketika parkir seperti ini Ini sekarang sudah dibetulkan Terus, kemarin koplingnya juga ada 2 tipe 2 tipe permasalahan maksudnya ya Yang pertama itu selip Dan yang kedua itu kurang netral ya Wah, itu mumet ya Kalau dantan kopling itu gampang tapi susah Susah tapi juga gampang Intinya seperti itu ya Akhirnya sekarang sudah beres ya Tidak selip dan netralnya dapat Intinya seperti itu Settingan pilot jet main jet Ini katanya Mas Ibol juga sudah pas, sudah disesuaikan Terus, ini kenal pot Juga saya sekarang memakai DRC DRC Victory tapi yang bukan galvanis Eh, yang bukan stainless ya Ini DRC Victory tapi yang galvanis biasa lah ya Intinya bukan yang stainless semeling-meling itu bukan ya Nah, sudah, apalagi ya Spek ya Spek lokal semua Ini kok nggak ada yang aneh-aneh kok ya Boring juga lokal Magnet lokal pakai axle Kopling juga lokal Krek as lokal Sudah semuanya lokal-lokal semua ya Masih mengandalkan asli sepirpat V Sepaya lokalang gitu loh Maksudnya nggak ada yang imporan gitu Nggak ada ya Ya, paling yang pergantian bukan sepirpat V Sepaya kayak karburator jelas itu Karburator Jepangan Terus dalemannya pakai piston ninja itu juga Motor Jepangan Udah itu saja Yang lainnya masih asli V Sepaya Oke Ini Ipul lagi proses rakit mesin Intik tanam lagi ya Ini yang kemarin ya Yang kemarin saya videokan Cuma sekilas ya Wah Kali ini agak berbeda sih Kalau sekarang ya Berbeda dalam artinya lebih rapi ya Kalau yang pertama itu Yang dipakai Mas Ipul masih uji coba Belum begitu rapi sebenarnya Kalau ini udah bener-bener rapi Kalau ini Udah bener-bener top lah Nah, info spek ini Kopling pakai TK Racing Nata 21 Terus Block set-nya pakai generik Yang sudah dipotong Membran Hardboy Dengan stopper ya Magnetnya di dalam Magnetnya pakai S.I.P Ini bandulnya buntur ya, Pol Full circle Full circle By Chandra Sukuter Garage Stroke 57 Langkah 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 ya, Piro Langkah ya, Piro Langkah membaju Tegak jalan Langkah Langkah sebarat Ini, ketemu Mbak Giman di sini Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah Bagaimana? Halo, teman Ini kalian yang kangen You find, I'm find Oh, you find, I'm find ya You understand? Indesigeca, amesigeca You understand what? Stand under you Stand under you ya Kata-kata ini tuh legend banget ya You understand? Stand under you Ini kalian yang kangen dengan Pak Giman Akhirnya ketemu ya Rokoknya British Tobacco Tieng British Tobacco Tieng Tempacco dari Inggris tapi juga dari Stieng British Tobacco Barusan lagi nongkrong Di tempat temen malah ketemu Mbak Amin Jangan ditiru ya Jangan ditiru Pemakaian seperti itu ya Pemakaian Vespa seperti itu Itu sebenarnya Itu bikin jebol Jebol di mana? Di bagian kopling biasanya Koplingnya enggak kuat kan? Wish Cukup gulah Ini akeh temen Begitu Bener ini enek banget sekarang bro Gila luar biasa ya Jadi Waktu dibandingkan dengan pertama kali ini Naik bodi ya Itu jauh banget Jauh banget Jauh Lebih enteng ini Gila Iya namanya juga Sekarang udah finishing ya Udah diulang Di finishing Dibetulin apa-apanya gitu ya Kalau kemarin itu kan memang Saya penasaran Saya dalam nasibul sebenarnya ya Penasaran pengen cepat-cepat naik bodi Itu kayak apa gitu loh Jadi ya walhasil Walhasil Sembarangan sih enggak ya Cuma ya Yaudah Plak-plak-plak gitu loh Enggak diperhitungkan apa-apa Yang penting Naik bodi asal hidup Nah kalau sekarang kan memang Udah bener-bener diperhitungkan Nah itu beda jauh banget Nah kalau sekarang Vespa ini Udah karakternya mirip-mirip Punya Salma ya Udah mirip persis Persis banget Mirip Salma ya Gila enak banget sih Sayang Motosobo Kalau jam-jam segini itu Enggak bisa buatnya Banyu Pak Vespa ya Baik di kota Maupun di pedesanya Itu penuh Dengan manusia-manusia Lagi pada Aktivitas intinya lah Mana udah mendung lagi Mendung tak berarti hujan Tapi kalau ini hujan beneran ini Kalau kalian melihatnya itu tuh Wih nanti saya pulangnya ini Kesana padahal Harus siap-siap mantel ini Oke lah ya Nah mungkin yang akan kalian Tunggu-tunggu nanti Ketika ini mesin Dicoba buat turing Kuat atau enggak ya Gitu ya Turing saya Sekalian jauh Sekalian masalahnya ya Jadi Ya gimana lagi ya Memang Kita ngetes mesin Dan untuk butuh Kepuasan gitu Harus seperti itu ya Nah kalau kalian tahu ya Mungkin tahu Ada yang tahu ya Mesin intek tanam gitu Ada yang pernah buat turing Sampai jauh Ribuan kilometer Atau enggak ya Mungkin Bisa komentar Di kolom komentar ya Kalau misalkan Sudah pernah Itu kendalanya Apa saja Jadi nanti bisa Saya tahu Apa yang akan saya persiapkan Gitu ya Tapi sih biasanya sih ya Paling hanya seputar Itu-itu aja lah ya Intinya ya Seperti biasa Fispa pada umumnya lah ya Saya kalau turing jauh itu kan Gila Bawa barang Bawa barang Bawaannya kan Luar biasa banget ya Sparepatnya Maksudnya ya Kalau untuk Kayak pakaian itu Malah enggak Mautnya enggak Enggak begitu banyak Tapi kalau untuk Sparepat Fispa-nya Sama tool-toolnya Gitu kunci-kucinya Itu banyak banget ya Pokoknya kayak Bengkel perjalan Toko perjalan lah Ya mungkin kalian Ada yang tahu Silahkan ya Fispa ini Tengok tanam Buat Turing Jauh sekalian Misalkan ke Maluku Gitu Kalau saya bahkan Pakai Fispa standar saja Barang bawaannya Untuk Sparepat itu Banyak banget bro Apalagi yang ini ya Mungkin ya Oke wis Mungkin cukup sekian dulu ya Nantikan update-update Selanjutnya ya Doakan Fispa ini sehat terus Sampai gas Menuju ke arah Turing Namun sebelumnya ya Saya mau jalan-jalan dulu Di kota-kota Wonosobo ya Pedesaan Tetap ya Menggunakan Fispa ini Sambil ngetes juga Atau iya kan Ngetes lukalan Seperti apa sih Gitu kan Oke wis Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Karena memang hanya ini Video yang saya punya kali Dan jika kalian menyukai Video-video seperti ini Jangan lupa di like Zer, komen Dan Wow Dan sekarang Ini foto vlog Atau antripo toreader Besar Ciao Wah ini mau hujan ini Lepas kamera dulu aja Ini repot Ini kalau kamera Gak saya lepas Ini Tidak Ini Biar BTS